Akibat kondisi akses jalan rusak parah, puluhan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang Barang, Kabupaten Sianjur, terlambat mengikuti UNBK. Selain jarak tempuh yang jauh, siswa juga harus melewati jalan yang hanya bisa menggunakan roda dua dan berjalan kaki. Apalagi saat hujan, kondisi jalan menjadi licin sehingga sering terjadi kecelakaan. Beginilah suasana aktivitas puluhan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang Barang yang ingin mengikuti ujian nasional berbasis komputer di Kampung Sinar Asih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Sianjur, Senin pagi. Saat menuju ke sekolah, siswa-siswi harus melalui jalan rusak dengan kondisi cukup parah. Tapi hal itu tidak mematahkan semangat para siswa-siswi untuk mengikuti UNBK. Dengan kondisi jalan tersebut, siswa-siswi juga sering terlambat datang ke sekolah. Apalagi saat turun hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur sehingga siswa-siswi terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km. Kalau hujan, pasti kan susah jalannya. Kita terpaksa, satu itu ditenteng, kurang lebih kita jalan itu sekitar 2-3 km. Kalau sekarang mending, karena kan nggak hujan, jadi banyak yang meskipun motor, saya juga bisa ikut sama-sama. Menurut kepala sekolah, meski siswanya sering terlambat, pihaknya tidak memberikan sanksi keterlambatan. Siswa tetap bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer hingga selesai. Kalau musim panas seperti ini, kita masih bisa berjalan kaki menggunakan motor, kendaraan bermotor. Tetapi ketika musim hujan, Masya Allah, anak-anak itu walaupun dari rumahnya berangkat pagi-pagi sekali, ketika nyata sekolah itu selalu kesiangan. Kenapa? Karena mereka harus jalan kaki dari pinggir jalan raya ke sekolah itu, 3 kg jalan kaki dan sepatu dibuka. Ditenteng gitu? Iya, betul. Pihak sekolah dan siswa berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jalan tersebut. Haristiawan, Bandung TV.